Undang-Undang Cipta Kerja Kalian yang mendambakan fleksibilitas Kalian juga bisa fleksibel untuk di PHK Beberapa tahun kebelakang itu Omnibus Law itu sempat ramai Dan banyak mendapatkan penolakan dari Serikat Buruh sendiri dan juga masyarakat Kita pengen tahu nih apa kerja-kerja dari Migrant Care sendiri ya Dalam melihat fenomena Omnibus Law Misalnya kira-kira dampak apa yang sudah terlihat jelas begitu ya Yang paling merugikan dari Omnibus Law ini dan kaitannya dengan kerja-kerja di Migrant Care Oke jadi kalau di Migrant Care sendiri Tapi coba aku tarik ke belakang dulu dari Omnibus Law sendiri Jadi kita sempat gugat ke Mahkamah Konstitusi juga untuk GR Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengikut sertakan mereka atau Migrant Care dan beberapa organisasi lainnya Sehingga Undang-Undang ini tidak patut untuk diundangkan Karena tidak memenuhi partisipasi Namanya dulu partisipasi kan belum masih partisipasi bermakna Nah berkat dari teman-teman pekerja rumah tangga Teman dari Migrant Care juga Kalau kita coba balik lihat draftnya Bahwa istilah partisipasi bermakna Sehingga menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu menjadi inkonstitusional berjarat Itu karena kita juga Ada istilah baru dalam hukum ketatanegaraan kita Namanya partisipasi bermakna Itu dihadirkan dan muncul karena kita-kita juga Itu yang juga penting menjadi sebuah pijakan baru Bahwa melalui banyak jalan-jalan yang harus kita tempuh Salah satunya tadi mungkin dari Undang-Undang Cipta Kerja Kita ke Mahkamah Konstitusi untuk ajukan GR Lalu meskipun dari Undang-Undang Cipta Kerja Kita bisa melihat bahwa inilah akrobat-akrobat politik yang dilakukan oleh para pejabat kita Dari sejak awal pembentukan Hanya sekitar 3 bulanan Kalau tidak salah Atau 90 hari sekian Undang-Undang ini jadi Diputus inkonstitusional bersyarat Dan harus memenuhi 2 aspek Ada harus mengenalkan metode Omnibas Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Melalui revisi Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan Itu kemudian sudah direvisi Lalu yang kedua adalah Harus adanya partisipasi yang bermakna Dan kemudian makanya dikasih waktu 2 tahun Nah dari 2 tahun ini Sebetulnya hanya tersisa beberapa bulan Sebelum terbitnya PERPU Nah PERPU ini yang sangat menjengkelkan sekali Tentunya bagi kami dan juga saya secara akademik Karena aku hukum tata negara ya Jadi kalau melihat itu Sangat akrobat sekali Sangat kecewa sekali Karena itu sudah Undang-Undang Sudah dinyatakan konstitusional bersyarat Harus 2 tahun menunggu Dan harus disosialisasikan secara Baik Namun tiba-tiba Ini jadi PERPU Padahal materi muatannya adalah materi muatan undang-undang Bukan materi muatan PERPU Dengan alasan Ada kegentingan Segala macam Sehingga dia jadi PERPU Ini juga sangat kecewa sekali kami Melalui undang-undang ini Ya kami tegaskan bahwa Undang-undang cipta kerja Ini membuat situasi kerja layak Semakin jauh dari harapan Para pekerja migran juga Menjadi ada gap yang cukup tinggi Dan banyak kan dibebankan kepada P3MI tanggung jawabnya Bukan jadi negara Negara kurang bisa bertanggung jawab Dan bisa mengambil penuh dari Perlindungan pekerja migrannya Dalam sesi pemberangkatannya Dan pemberangkatannya P3MI P3MI itu Perusahaan pengiriman pekerja migran Dan itu di satu hal Lalu dalam menyoal orang muda tadi Ya itu tadi tidak ada jelas Tidak jelas mengenai kontrak kerjanya Kontrak kerja dibuat singkat Lalu dia menjadi Apa ya Prekariat gitu Jadi generasi kita Kalau saya bilang bahwa bukan generasi Menuju generasi emas 2045 Tapi bukan hanya generasi cemas Tapi generasi prekariat Betul-betul gitu Karena ilusi bonus demografi itu Tidak ditangkap dengan baik Dengan jaminan-jaminan sosial Yang layak Yang dihadirkan oleh negara Undang-undang cipta kerja Sangat tidak menjawab itu Dia hanya Liberalisasi kebijakan Perburuhan saja gitu Untuk menangkap pasar bebas Dan pasar kerja Tenaga kerja murah Yang jadi konsekuensi Dari globalisasi Sebetulnya yang perlu ditangkap Dari situasi ini Karena sudah begitu banyak Tantangan yang dihadapi oleh Gerakan buruh Termasuk juga Akademisi Dosen Guru gitu kan Gajinya itu sangat di bawah Rata-rata ya Padahal mereka punya peran yang sangat penting Untuk memajukan Indonesia dan Orang-orang muda ke depan gitu ya Sebagai modalitas Suatu bangsa maju Atau enggaknya kan itu ya Pendidikan juga Tapi Guru dosen itu Tidak mendapatkan Upah Yang layak Jadi refleksinya Sebetulnya Kira-kira Ini Situasi yang sudah genting Seperti ini Tapi kita masih Kekurangan Yang namanya Serikat gitu ya Atau organisasi gitu Yang bisa menampung Aspirasi-aspirasi kita Dan tuntutan-tuntutan kita gitu Nah Sekarang ini kan Gerakan buruh Gerakan buruh aja itu Udah banyak Terpecah ya Ada A, B, C, D, E Enggak pernah Menyatu gitu Karena memang Beda kepentingan Beda perjuangan Atau nilai-nilai ideologis Misalnya Nah Dari situ Kita bisa enggak sih Menyatukan ini kembali Supaya Orang-orang yang Perlu diselamatkan gitu ya Kayak Salah satunya Di sektor pendidikan Yang upahnya Tidak layak gitu kan Ini kan perlu Diutamakan gitu ya Gimana sih Menjadi refleksi bersama Untuk menyatukan Suara Dan kita bisa membentuk Suatu serikat Atau organisasi gitu Kalau melihat serikat buruh ya Melalui metode-metode Kerja yang Kayak misal Dari negara yang Begitu kacau Mengatur perburuhannya Itu juga berimplikasi Pada kuatnya Atau lemahnya Kuat dan lemahnya Serikat buruh gitu Nah kalau bicara serikat buruh Kalau kita lihat sekarang Banyak sekali memang Serikat buruh Ada serikat buruh FSPM ISPSI Dan lain-lainnya Namun coba Kalau kita Lihat dalam Satu Partai Misal kalau lihat Partai buruh Suara partai buruh Masih Sekitar 0,6 ya Kemarin 0,6 gitu Maksudnya Kalau beracuan dari situ Melalui Berarti Dari serikat-serikat ini Mereka masih belum yakin Akan adanya satu Partai yang Melalui partai itulah Dia kemudian Bisa menyalurkan Aspirasi-aspirasi Sehingga Berujung baik Pada Pada sebuah kebijakan-kebijakan Politiknya gitu Nah bagi saya Masih minimnya Kesadaran Kelas antara serikat buruh Dan perjuangan Nilai nilai perjuangan Apa yang harus dibawa Itu yang Membuat gap yang sangat tinggi Gitu Itu yang harus Harus dikretisi bareng Dan harus kita dorong bareng Bahwa harus Serikat buruh Harus lebih Ideologis Tapi ya bagaimana ya Kita untuk membicarakan itu Iya sih Padahal mungkin Untuk Kemarin juga Kita kurang untuk Sosialisasi tentang Kayak partai buruh itu Gitu kan Jadi disitu kan Memang banyak Banyak kawan-kawan buruh Sebenarnya Kayak Ojol kemarin juga kan Mencalonkan diri Ada tuh Calek dari Ojol Dan dia kan juga kan Apa Mengkampanyekan Apa yang harus Didapat dari para Ojol Gitu Nah itu pun juga Banyak yang belum paham Gitu Padahal Di serikat buruh itu Itu banyak jaringan Kayak dari petani Dari Apa Melayan Ada guru juga Gitu Ada Ojol Gitu Kayak PRT juga Gitu Dan kawan buruh lainnya Itu Mereka ada di Serikat pekerja Eh Serikat partai buruh ini Partai buruh ini Gitu Cuman Kita sih berpikirnya Kemarin Karena adanya Politik uang juga Gitu Dari situ Satu juga Gitu Dan karena Kita mikirnya Pas Waktu kita aksi Gitu Kayaknya Itu tuh Makanya Presiden Iqbal Itu kan Gak mau koalisi Dengan partai apapun Karena kita memang Apa namanya Gak berkoalisi Dengan partai-partai Yang Mendukung adanya Omnibus law Kan gitu Karena kita itu Bagaimana caranya Kita melawan Omnibus law Gitu Jadi Untuk Untuk para buruh Aja gitu Apalagi di Jakarta Selatan Itu masih banyak Yaitu Para pekerja Yang merasa Berpikir mereka itu Bukan buruh Gitu kan Untuk aksi aja Kemarin kita Sedikit Kalau dari Jakarta Selatan Sedikit Untuk aksinya Gitu Yang mereka yang paham Dengan partai buruh Mereka mau Aksi mau ikut Convoy Yang gak Yang gak Oke Kita masuk ke pertanyaan Terakhir sebelum kita Tutup Podcast ini Pertama untuk Mbak Trisna nih Tadi kita udah Membicarakan Omnibus law Dan Undang-undang Cipta Kerja ya Nah Poin-poin Dari Omnibus law Sendiri Yang paling Relate Dan Dan yang paling Ngaruh Ke Apa Ke pekerjaan Orang-orang yang berada Di kantoran SCBD itu Kira-kira apa tuh kak? Langsung subjek SCBD ya? Iya Tapi ini terjadi Di seluruh Pekerja muda Ataupun seluruh pekerja Yang seluruh buruh Yang ada di seluruh Indonesia Bahwa Mereka itu Bahwa kita semua Adalah Melalui undang-undang Cipta Kerja Itu telah menjadi Prekariat Menjadi sangat rentan Karena Asas yang dinamakan Fleksibilitas Kerja Yang Digandrungi oleh Orang muda Seperti kita semua ini Itu Sekaligus Menjelma Sebagai fleksibilitas Penghentian kerja Pemberhentian Hubungan kerja Jadi Kalian Yang mendambakan Fleksibilitas Kalian juga bisa Fleksibel untuk Di PHK Karena undang-undang Cipta Kerja Yang Menghalalkan Kerja Dengan tempo Kerja yang singkat Kontrak kerja Yang singkat Bahkan di perusahaan Di tempat Saya Di daerah saya Kontrak 3 bulan Itu ada Dan itu Tanpa pengawasan Yang memadai Dari Dinas tenaga kerja Itu Merupakan Hal yang harus kita Kritisi bareng Bahwa Kita semua harus Sadar kelas Kita harus Tahu posisi kita Bahwa kita memang Adalah buruh Sehingga Perjuangan kelas Itu bisa terwujud Dan kita semua Punya daya tawar Di hadapan Pengusaha Maupun Pejabat yang ada Di negeri ini Sehingga Liberalisasi Kebijakan Perburuhan Itu Tidak Menghendaki Adanya Upah buruh Yang murah Tenaga kerja Yang fleksibel Namun Kejaminan sosial Yang minim Kita semua Punya daya tawar Kalau kita berserikat Jadi orang muda Jangan tergiur Untuk Kerja Fleksibel Karena bisa fleksibel Juga Dipecat Tergiur bonus Demografi Betul-betul Oke Sekarang lanjut Balik ke Mbak Yun ini Pertanyaan terakhir Karena tadi Backgroundnya adalah PRT Kemudian Masuk ke dalam Partai Buruh Dan mencalonkan Apa sih Yang sebetulnya Diperjuangkan Dari Undang-Undang PPRT itu Yang paling utama Mbak Yun Lui Ja Interak S greetings Ich Sel Lori Bi Di Money